Sekitar 24 jam setelah Armenia memulai operasi militernya di wilayah Nagorno-Karabakh, separatis yang didukung Armenia memutuskan untuk menyerah. Pihak berundang di Nagorno-Karabakh menerima proposal gencatan senjata yang dibuat oleh Pasukan Penjaga Perdamaian Rusia pada Rabu 20 September 2023, sehari setelah Azerbaijan melancarkan operasi militer di wilayah yang disengketakan. Gencatan senjata dimulai pada Rabu pukul 1 siang waktu setempat. Republik Arsak yang memproklamirkan diri mengatakan mereka tidak punya pilihan selain menghentikan permusuhan. Kesepakatan memutuskan penarikan unit-unit angkatan bersenjata Armenia yang tersisa dari zona penempatan Pasukan Penjaga Perdamaian Rusia. Selain itu pembubaran dan pelucutan senjata sepenuhnya dari formasi bersenjata tersebut. Kementerian Pertanuan Azerbaijan mengatakan pihaknya setuju untuk menghentikan operasinya. Para pejabat Azerbaijan akan bertemu dengan perwakilan komunitas Armenia di Nagorno-Karabakh pada hari Kamis di kota Yevlah. Pertemuan untuk membahas masalah reintegrasi berdasarkan konstitusi dan hukum Azerbaijan. Otoritas Republik Arsak mengatakan pasukannya kalah jumlah berkali-kali lipat. Ini menjadikan mereka gagal mempertahankan wilayah dari serbuan pasukan Azerbaijan. Pasukan lawan di beberapa bagian berhasil menembus pas terdepan tentara pertahanan. Mereka juga merebut beberapa ketinggian dan persimpangan jalan strategis. Sekitar 100 tentara mereka dilaporkan meninggal dalam pertempuran itu. Penyerahan diri juga didorong oleh kenyataan tindakan komunitas internasional untuk mengakhiri perang dan menyelesaikan situasi tidaklah cukup. Dalam pertempuran kali ini separatis Armenia memang benar-benar ditinggalkan. Tidak ada dukungan sama sekali dari berbagai pihak. Pemerintah Armenia secara terbuka mengatakan tidak akan menurunkan pasukannya. Mereka menegaskan tidak ingin kembali terlibat perang dengan Azerbaijan. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan justru mendesak pasukan perdamaian Rusia yang menahan serangan Azerbaijan. Sementara dukungan dari Rusia juga nyaris tidak ada. Mereka hanya menyerukan kedua pihak untuk menahan diri. Usulan Rusia agar separatis menyerah juga menunjukkan Moskow benar-benar tidak lagi bisa mengendalikan keadaan. Setelah Azerbaijan melancarkan serangan, Sekretaris Dewan Keamanan Armenia Armin Grigoryan menuduh pasukan penjaga perdamaian Rusia gagal memenuhi kewajiban mereka. Terutama untuk melindungi Nagorno-Karabakh. Diminta untuk menanggapi kritik itu, jurubicara kremin Dmitry Peskov mengatakan tuduhan itu tidak berdasar. Peskov mengatakan Moskow sedang berdialog dengan Baku dan Yerevan. Juga melanjutkan upayanya untuk membantu etnis Armenia yang tinggal di Karabakh. Kementerian Pertanah Rusia juga mengatakan pihaknya telah mengevakuasi sekitar 2.000 warga sipil dari Nagorno-Karabakh pada selasa malam. Selain itu, Peskov juga mengungkapkan Moskow sedang dalam proses mengatur pembicaraan telepon antara Presiden Vladimir Putin dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Pembicaraan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev juga bisa dilakukan jika diperlukan. Lemahnya dukungan ini memunculkan tekanan di dalam Armenia. Dua aksi masa terjadi secara terpisah. Satu kelompok di kantor Perdana Menteri yang meminta pasirnya mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mau melindungi rakyat Armenia. Di tempat lain, masa juga memblokir kedutaan besar Rusia di Armenia. Mereka menyerukan agar Rusia keluar dari negara tersebut. Nagorno-Karabakh telah menjadi penyebab dua perang antara Armenia dan Azerbaijan dalam tiga dekade terakhir. Perang terbaru terjadi pada tahun 2020 dan berlangsung selama 44 hari sebelum Moskow merudingkan gencatan senjata. Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, Rusia mengerahkan sekitar 2.000 pasukan penjaga perdamaian ke wilayah itu untuk mencegah konflik lebih lanjut. Namun kontingan penjaga perdamaian Rusia dituding gagal melaksanakan gencatan senjata. Pada bulan Desember 2022, Azerbaijan mendirikan pos pemeriksaan militer di sepanjang koridor Lachin, satu-satunya jalan yang menghubungkan Nagorno-Karabakh ke Armenia. Wilayah tersebut sejak itu berada di bawah blokade hingga mencegah impor makanan dan obat-obatan ke penduduk. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini sambil jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!